Kekurangan-kekurangan kita Karena kita pun juga dilantikan baru kurang lebih hanya satu tahun terus dilaksanakan 2021 ya Pasti dengan struktur yang baru ada saja kekurangan ya yang kita temukan Insya Allah kita lakukan evaluasi kemudian juga itu menjadi bahan untuk kita menyusun perencanaan atau kegiatan di 2022 Ketaku WhatsApp menyampaikan apresiasi semua kegiatan bisa dilaksanakan 100% Rapat Paripurna Andalan Tahun 2022 Saya mewakili kebijakan dari Kuwarta Yang mana kita mencoba mengevaluasi kegiatan 2022 Terus mencoba membuka rencana yang sudah diprogramkan untuk 2022 dan rencana untuk 2023 Salam Pramuka Jadi berbicara tentang program kerja makanya tadi sudah disampaikan oleh Ketua Harian, Dr. Saripah Sofya Jadi program-program yang harus kita perhatikan adalah sudah barang tentu kita harus memiliki prioritas program Kemudian program strategis dan program-program lainnya yang sudah barang tentu harus mencerminkan kepada eksistensi daripada kuwarcap kota Bogor Yang selama ini sudah sangat, apa namanya, eksistensinya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat Khususnya masyarakat kota Bogor Dengan keberhasilan-perhasilan kuwarcap kota Bogor dalam meraih prestasi di bidang kepramukaan Ya, kegiatan hari ini adalah kegiatan Rapat Paripurna Andalan Tahun 2022 Di mana kegiatan ini adalah kegiatan lengkap, para pesertanya lengkap dari seluruh andalan kuwarcap kota Bogor Dari tujuh komisi hadir semuanya, sehingga dan dipimpin oleh pimpinan koncap dalam pimpinan rapatnya Sehingga kita kegiatan Rapat Paripurna Andalan ini untuk tahun 2022 mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Itu ada 29 peserta yang hadir dan alhamdulillah seluruh komisi bisa hadir semuanya Hasil rapat ini merupakan bahan diskusi yang akan kita bawa untuk menjadi bahan rapat kerja cabang Yang insya Allah nanti sekitar satu atau dua minggu lagi kita akan laksanakan Dan mudah-mudahan hasil yang kita sampaikan hari ini bisa sampai memenuhi harapan dari apa yang sudah tadi sampaikan oleh ketua harian Dalam sambutannya tadi, dalam membuka acara Waka orgakum, dimana keinginan dari beliau adalah bahwa kegiatan diprioritaskan Mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak Karena tentunya disesuaikan dengan anggaran yang akan didapatkan oleh kuwarcap kota Bogor Terima kasih telah menonton!